Presiden Jokowi Dodo menghadiri Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada Sabtu 31 Agustus. Dalam acara ini, terekam sejumlah momen yang kemudian menjadi sorotan. Seperti penampilan Presiden Jokowi Dodo yang mengenakan pakaian mirip seperti yang dikenakan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Yakni kemenja putih yang memiliki empat saku dan celana krem. Tak hanya Jokowi, jajaran Menteri Kabinet yang diundang pun juga mengenakan pakaian senada. Pakaian senada juga dikenakan wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Penampilan dari Presiden Jokowi juga sempat disinggung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam sambutannya. Muzani mengatakan, kecintaan Jokowi terhadap Partai Gerindra berawal dari baju yang dikenakan. Meski Jokowi kerap mengenakan warna baju yang menyesuaikan dengan acara partai, namun Muzani meyakini kecintaan sang kepala negara akan bersemi di acara terakhir partai yang ia hadiri. Selain soal pakaian, momen lain yang terekam dalam acara Rapimnas ini adalah teriakan terima kasih dari Gerindra yang menggema di venue. Hal ini pun membuat sambutan Muzani sempat terhenti sejenak. Di akhir sambutannya, Muzani memberikan pantunnya yang menyinggung isu pecah kongsi Jokowi dan Prabowo. Mendengar pantun Muzani tersebut, Jokowi pun hanya tersenyum. Adapun dalam Rapimnas ini terlihat sejumlah tokoh yang hadir seperti Bakal Cagup Jateng Ahmad Lutfi, Bakal Cagup Sumut Bobi Nasution hingga Sandiaga Uno. Nama Sandiaga pun sempat disapa oleh Prabowo dalam sembutannya. Sembari berseloroh, Prabowo menyebut Sandiaga adalah kader Gerindra yang disusupkan ke PPP. Prabowo juga menekankan bahwa dirinya dan Gerindra akan selalu berada di belakang Jokowi.